Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Berjumpa kembali di channel kita Akan membahas pesoalan budaya Iya, pesoalan budaya betul Kali ini saya hadir tamu jauh kita dari Padang Iya, padang Kenapa namanya itu? Metron Mas Dison Metron Madison Memang menggeluti ini ya Ya, teater ya? Teater Sudah sejak kapan itu? 93 Jadi lebih hidup kali kalau teater di Padang Nah, inilah naik turun sama lah Ada gelombang Di sebelah saya itu juga teaterwan apa pokoknya kita lalu? Penggiat teater ya? Penggiat teater aja lah Ada orang menamakan teaterawan Penggiat aja lah Penggiat teater Yang juga Bukan kebetulan memang dikunjuk ya PLT Ketua Dewan Senian Palembang Jadi kali ini kita akan membahas Bagaimana sih kehidupan teater itu Mungkin di Sumatera Selatan Kemudian juga di Padang Karena mungkin ini Karena sudah keliling acara tahun ya Tadi besok akan ada acara kita Acara diskusi ya Diskusi Terus teater membedah ekosistem teater di Sumatera Selatan Di Palembang Di Palembang Ini cukup kompet Apa? Terlebih boleh ya? Ada Tonton Dai Permana Kemudian Tonton Dai Permana Dan moderatornya Bahasan nih Gimana ini dah Kira-kira Kehidupan Teater di Padang itu? Iya, sama dengan Keseluruhan teater di Indonesia Ada pasang surut Ada pasang naiknya Kalau pasang naiknya Di 70-an Di 80-an Itu ketika Orang nyebut ya Apa ya Orang nyebut Kalau nyebut dewa Kelewatan ya Ya maestro-maestro Teater di Sumatera Barat Ada Wisran Hadi Ada Alinde Ada Hadian Rajab Juga ada BHR Tanjung Itu yang tua-tua itu Yang kemudian Ya tahun 90-an Kemudian agak geser itu Dari teman budaya Ke Kantong-kantong budaya Yang ada di Sumatera Barat Ada ke kampus Ada ke Ini Ke sanggar-sanggar Dan komunitas Nah mulai 2000 tuh Agak mulai turun Agak mulai goyah Dan segala macamnya Setelah reformasi Ya setelah reformasi Berarti justru setelah reformasi Justru agak oleng ya Itu masalahnya Masalahnya itu kenapa itu? Jadi gini Justru dia order baru yang ditekan Dia lebih hidup barang kali Betul Karena Sekarang Sepertinya negara lupa Bahwa teater itu Ikut mengubah Memubah wajah Indonesia Hari ini Di 98 itu Mungkin abang sendiri Juga ikut Turun ke jalan Performing art Performing art Kemudian Street art Kemudian Macam-macam Pertunjukan Yang sebenarnya Itu berguna Untuk ikut mendorong Perubahan itu Selain yang Mungkin di indornya Rendra Kemudian Nano Rintiarno Masuk Israen Hadi Di Padang Yang ikut mengubah Wajah negara Secara politis Dan sekarang Itu yang dilupakan oleh Negara perubahan itu Karena memang Sebenarnya kan Teater seniman itu juga Untuk Apa Kota sosialnya Itu di atas Wartawan Iya Autocritiknya Wartawan ketika Tidak bisa lagi Autososial Iya betul Betul Seniman Seselawan Bisa melakukan kontrol Melalui karya-karyanya Iya Karena Kalau wartawan kan Menyelami data Kalau Seniman itu Merenungi data Gitu Lebih Infilisit Lebih Lebih kena Dan lebih Membuat mudah Orang tersingkuh Jadi mungkin Memang harus Ditekan Amua Kayaknya Mesti Ditekan Ya Seperti dipanggil Polisi Semakin Mencelat Kalau di Sumsel Bagaimana itu Ya Kalau di Sumsel Besok mungkin Pada diskusi Besok kita Membicarakan Lebih jauh Dengan dua Narasumber Pebrialintani Dan Tondai Permana Nanti Kawan-kawan Hadir ya Kita bisa Bicara Perkembangan Teater Di Palembang Kemarin Hari ini Dan nanti Kita akan Bicara Bagaimana Kedepannya Teater Yang ada Di Kota Palembang Ini sendiri Nah Di kota Pembang Sendiri Ketika Dalam Antologi Teater Apri Zalmana Teater Potrol Itu kan Masuk Salah satunya Untuk Perkembangan Teater Konisema Di perkembangan Teater Indonesia Almarhum Konisema Almarhum Nah Kemarin Keliatnya Juga Teater Teater Independen Ketika Dua Kali Teater Sumatera Temu Teater Sumatera Itu Keliat Kembali Nah Ketika Pestival Teater Temu Teater Sumatera Itu Tidak Ada Lagi Apa Ya Dari Dinas Atau Dari Pihak Taman Budaya Mengalihkannya Menjadi Teater Anugerah Teater Pelajar Terus Teater Temu Teater Sumatera Tidak Tidak Ada Pada Pada Waktu Itu Hilang Nah Dan Kelompok-kelompok Teater Independen Sebenarnya Lahir Dari Teater Teater Kampus Ada Teater Arapah Itu Di Pelimbang Sendiri Ada Namanya Teater Gembok Nah Dia Terus Melanjutkan Teater Independen Nah Tapi Geliat Teater Sekarang Geliat Teater Independen Itu Justru Agak Meredup Saya Mengatakannya Agak Agak Meredup Bukan Meredup Justru Teater Pelajar Yang Bergelian Makanya Kalau kita Bicara Ekosistem Ketika Forum Teater Sumatera Selatan Ada Kates Nah Jadi Ketika Ketika ekosistem Itu Kawan-kawan Independen Penggerak Manajemen Dan Kawan-kawan Di Pemerintahan Ketika Tidak Membuka Ruang Itu Melalui Misalnya Festival Geliat Itu Tidak Terlihat Kalau Dulu Kesuksesan Dulu Orang Memang Teater Menjadi Propaganda Terhadap Apa Yang Mau Disampaikan Nah Tapi Dunia Itu Kemana Pun Aranya Sebenarnya Kalau Di Teater Pelajar Namanya Teater Pelajar Dia Belajar Study Terhadap Teater Itu Kita Ngomongin Teater Study Ketika Pemerintahan Teater Orang Tumanya Takut Dia Akan Menggeluti Pemerintahan Sebagai Apa Sebagai Teater Mungkin Sebagai Bekal Lebih Tinggi Itu Akan Jadi Bekal Memori Makanya Gliat Itu Namanya Teater Pelajar Ada Beberapa Teater Teriak Teater Scooter Mereka Masih Ada Petar Petar Setunggal Tapi Ada Kelompok Kelompok Teater Itu Munculnya Ketika Ada Festival Itu Baru Terlihat Tapi Masih Ada Yang Bertahan Itu Teater Teriak Pimpinan Yunus Koordinator Itu Dalam Satu Tahun Dia Pasti Ada Petas Tunggal Nah Kan Itu Yang Namanya Festival Teater Pelajar Itu Karena Mereka Itu Motivasinya Ikut Lomba Capaian Kemenangan Ketika Kegiatan Itu Duit Apresiasi Lebih Besar Itu Biasanya Pesertanya Lebih Banyak Lebih Semangat Biaya Produksinya Lebih Besar Biaya Produksinya Dari Tidak Balik Modal Kata Anak Anak Itu Kalau Sudah Kelilingi Ada Berapa Kota Tahun Ini Kalau Kita Ngambil Sumatera Selatan Atau Khususnya Palembang Kan Juga Ingin Studio Hanapi Kami Kerasama Dengan Studio Hanapi Karena Studio Hanapi Tempat Kantor Penastri 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 Teater Di Indonesia Jadi Apa Si Yang Kemudian Memetakan Betul Jadi Kami Melakukan Mapping Yang Kami Lakukan Itu Baru Daring Di 15 Kota Itu Sudah Lebih 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 Mana Mana Dan Itu Memang Soalnya Itu Seperti Yang Dibilang Hasan Itu Memang Soalnya Ekosistem Kita Infrastruktur Kemudian Aturan Pemerintah Pelakunya Jejaring Tata Kelola Jadi Lima Itu Sebenarnya Yang Bocor Bocor Di Tempat Kita Di Indonesia Nah Itu Yang Kami Serap Misalnya Ada Kasus Di Lampung Misalnya Soal Seniman Saya Tidak Bisa Penta Sitama Mudaya Gitu Tarifnya Mahal Di Sumatera Barik Kemudian Gedungnya Dibongkar Dan Dibangun Gedung Baru Tim Dibongkar Kemudian Dikasih Tarif Mahal Tarif Mahal Mahal Terjadi Di Pekan Baru Misalnya Gedung Yang Sebagus Itu Kemudian Gidus Tintin Jadi Infrastruktur Jadi Persoalan Kita Banget Termasuk Aturan Tidak Ada Aturan Yang Menaungi Terutama Teater Ini Jadi Saya Sering Berkelakar Gini Kalau Orang Indonesia Bicara Diterang Kebudayaan Yang Terakhir Itu Kesenian Yang Dibahas Nah Kalau Orang Kesenian Bicara Yang Terakhir Dibahas Teater Tapi Kalau Yang Bicara Terakhir Biasanya Kalau Dipentas Dipanggung Itu Kalau Musik Itu Band Yang Terakhir Muncak Kalau Sayangnya Gestar 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 Kalau Diperbincangan Kalau Terakhir Sudah Kuah-kuahnya Kalau Sayur Itu Tinggal Kue Kue Itu Irisannya Kecil Kecil Diminta Orang Pula Irisan Nah Kalau Dari Gambaran Mapping Sementara Ini Kan Masih Ada Yang Bertahan Apa Penyebab Ada Yang Masih Bertahan Jadi Gini Kita Sering Agak Salah Kaprah Bicara Ekosistem Kalau Ekosistem Itu Dia Tidak Bisa Ini Jalan Ini Tidak Dia Ekosistem Kan Harus Jalan Semuanya Di Indonesia Saya Kalau Saya Pribadi Tidak Ada Jalan Ekosistem Yang Kita Sebut Definisi Ekosistem Satu Paket Tetel Indonesia Tidak Sulit Memilih Dia Jadi Apresiasi Atau Industri Itu Problemnya Ketika Jadi Apresiasi Ke Sekolah Tidak Masuk Pak Tidak Matching Tidak Matching Tidak Apresiasi Tidak Ada Aturan Misalnya Dia Kalau Kelas 2 SMA Itu Wajib Melakukan Satu Pementasan Itu Tidak Ada Aturannya Gitu Nah Akibatnya Ketika Dari SMA Tidak Ada Maka Penguruan Tinggi Akan Kekurangan Stok Nah Ketika Penguruan Tinggi Kekurangan Stok Maka Tidak Ada Yang Mendirikan Teater Independen Koni CSEMA Almarhum Itu Orang Terakhir Atau Teater Potron Teater Terakhir Yang Menjalankan Teater Sutradara Akhirnya Teater Sutradara Habis Menjadi Koni CSEMA Ya Teater Bukan Sutradara Yang Naskah Naskah Kunci Sanggarnya Ketika Sutradaranya Sudah Tidak Ada Teater Tidak Karena Milik Sutradara Tidak Ada Sekarang Ini Kalau Kita Berkaca Adalah Satu Dua Projek Teater Itu Yang Bagus Misalnya Teater Koma Masih Bertahan Bertahan Ya Koma Karena Dia punya Manajemen Sendiri Nah Itu Tidak Ada Di Teater Kita Dan Pemerintah Tidak Pernah Melakukan Membenahi Tetak Kelola Sebuah Sanggar Mereka Cuma Ngasih Duit Nah Tidak Sadar Pemerintah Kalau Ngasih Duit Malah Pertengkaran Yang Timbul Banyak Sanggar Itu Bubar Karena Dikasih Duit Tidak 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 Masalahnya Manajemen Kita Tetak Kelola Kita Itu Tidak Dimenai Tapi Benar Benar Juga Dah Misalnya Kelompok 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 Independen Ketika Dia Petas Tunggal Itu Dananya Dari Kelompok Itu Sendiri Suadaya Dari Mereka Sendiri Mereka Lihatnya Berdarah Darah Capainya Tinggi Pada Artistik Nah Tapi Ketika Ini Sudah Didanai Pemerintah Justru Kualitasnya Turun Karena Memikirkan Dari Pembagian Nah Bang Berapa Teater Di Indonesia Ini Yang Memakai Kercis Itu 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 Problem Itu Itu Sebenarnya Satu Satu Ukuran Satu Indikator Nah Kalau Dia Pikirnya Habis Itu Dan Tiketnya Habis Berapa Dia Jual Cukup Tidak Menutupi Produksi Jadi Memang Masalah Kita Sangat Kompleks Sekali Jadi Memang Orang Yang Menutupi Teater Memang Harus Yang Ikhlas Itu Namanya Profesi Nah Makanya Kita Teater Indonesia Ini Kalau Saya Bila Baci Orang Banyak Marah Karena Tidak Bisa Memilih Itu Apakah Apresiasi Atau Industri Dia Kalau Industri Maka Teater Jadi Profesi Kan Kalau Di Apresiasi Dalam Tanda Kutip Amatiran Makanya Kita Akan Jadikan Tiba Tiba Jadi Pekerjaan Sampingan Tiba Tiba Jadi Pekerjaan Utama Gitu Situasinya Tarik Ulurnya Disitu Terus Kalau Sudah Sendiri Sebenarnya Kalau Posisi Sekarang Ini Sebagai Sudah Dara Atau Penggiat Teater Saya Sudah Dara Sudah Punya Kelompok Teater Juga Ranah Performing Art Company Sudah Banyak Karyanya Sudah Sudah Sampai Ke Singapura Selama Ini Kita Pilih Yang Apresiasi Atau Industri Saya Pilih Yang Ideologis Jadi Ideologis Itu Yang Punya PC Kita Memasuki Iya Betul Jadi Kalau Ideologisnya Pas Dengan Pemerintah Dengan Pemerintah Pas Ideologinya Masyarakat Urban Bukan CSR Gini Gini Seniman Seniman Yang Walaupun Kayak Gini Itu Ngasih CSR Bang Bukannya Menerima Misalnya Misalnya Hasan FS2N Dia Diminta Ngajar Teater Atau Pergi Sekolah Tidak Pernah Sekolah Itu Akan Membayar Dengan Layak Dengan Standar Harusnya Nah Makanya Saya Bilang Kayak Gini Kita Ngasih CSR Ke Masyarakat Itu Yang Orang Sering Lupa Bukan Menerima Bukan Menerima Malah Masyarakat Tahu Tidak Bahwa Kita Sudah Memberikan CSR Sebenarnya Tahu Cuma Ya Mereka Juga Dikepung Oleh Masalah Mereka Sendiri Kan Misalnya Pak Kita Tidak Bisa Bayar Banyak Karena Sekarang Bos itu Sudah Ditakar Hanya Untuk Makan Gitu Loh Tahu Aduh Lebih Lebih Kacau Banyak Dan Tetap Gak Layak Tetap Gak Mereka Dibuat ya gitu kalau kita mau tadi bicara FS2 ND sumsel masih ini sekalian aja saya saya sampaikan kak Nasir yang masih mental mental kita di kota atau di sumsel ini anak-anak itu udah lomba mewakili nasional mentalnya masih ketika anak-anak itu kalah pulang jadilah anak yang penting kita sudah mewakili jadi mental mental lomba itu bukan target juara nah gitu nah makanya kan itu yang bocor-bocor tadi tuh ekosistem itu kita kan harus selalu berkoordinasi bekerja sama selalu ada memang tidak ada kelompok di tingkat kabupaten ciba-ciba di provinsi ada ada kan main itu kan terjadi juga tempat kita kan ya kan terjadi juga kita main pilih ya bukan di di lomba kan iya seleksi karbitannya bukan pada pada kemampuan siswa tapi sekolahnya mampu membayar membayar itu bukan pada kemampuan juga ya guru-guru tuh sudah ngumpul rapat kemudian tari siapa yang sanggup tahun ini siapa yang sanggup sekolah ini ya 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 giliran ya kemarin sekolah ini udah kita mau berangkat pula seperti apa di daerah lainnya sama sama masalah itu semuanya yang mesti kita catat satu lagi yang harus dikasih bawah itu menurut saya 60 persen persoalan dari ekosistem kita itu adalah aturan aturan regulasi itu yang itu yang betul-betul harusnya disusun gitu dimanapun di dunia ini omong kosong itu pemerintah tidak turun untuk kebudayaan karena yang mereka yang harus memutuskan regulasi itu mereka paham sekali bang kebudayaan itu menunjukkan bangsa ya capek-capek sudah didefinisikan kebudayaan daerah kebudayaan nasional kebudayaan tinggi kebudayaan apa itu lah kira-kira kira-kira apa caranya ke depannya supaya teater ini bisa kalau sekarang ini apa namanya mati suri atau mati dia mati kenakan mati kenakan kalau kalau saya semoga misalnya dari mapping penasri ini melihat itu ya kan jadi bisa bisa nanti bisa disampaikan merumuskan luarannya apa sama-sama ya lebih terhadap mapping ini punya catatan ini berarti punya yang sama yang kita perbaiki ya mananya dulu sih kira-kira itu ya kan dari yang yang kredit ini yang berbagai susah sekali makanya saya bilang regulasi itu kuncinya jadi menurut saya sekarang setiap daerah baikpun kota kabupaten dan provinsi itu harus punya perda pemajuan kebudayaan dan perdah dan perdah itu saya sudah hasil untuk berisi satu pasal satu ayat yang penting bahwa kebudayaan itu atau kesenian itu dibantu dua persen per tahun ya dua persen aja dari APBD jadi itu yang diserahkan nanti betul 20 persen 20 persen pendidikan 2 persen jangan dimasukkan dalam pendidikan tapi kalau 2 persen ya kalau ada tambah dari pendidikan ada nah yang mengelola itu harus Dewan kesenian tapi jangan dikurangi 2 persen Oh jangan minimal 2 persen kalau masih dalam perjuangan ya perda masih dalam perjuangan makanya itu kalau misalnya itu udah udah punya aturan pada regulasinya ya yang yang ngelola ya ini Dewan kesenian bisa 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 mengambil ini kesempatan 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 itu dan 2 persen juga bukan hanya untuk teater banyak iya banyak baginya tapi ada musik ada tari ada seni rumpah tapi biarlah orang teater yang terjuangan makanya kami itu ketertarikan di Palembang itu juga menyangkut bahwa ada isu-isu yang menarik itu ya misalnya Hasan nyebut itu kenapa atau teater independen itu sudah mungkin sudah tidak ada di ya di Palembang sejak meninggalnya almarhum gitu nah ini ada di kampus ada di sekolah ya nah justru sebenarnya itu kabar mengembirakan kalau dari sekolah dari SMA itu ada bibit-bibitnya dari kampus di situ ada ada di sodal masih ada ya Iya iya Adul Muluk masih terus Iya 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 jadi artinya setiap teater ini mau yang tradisional mau yang modern juga sama sama nasibnya sama nasibnya susah semua ada yang dibayar tampil cuma 250.000 gitu yang tradisi itu gimana caranya gitu yang namanya duk 10 orang 20 orang 20 orang bajunya hahaha hahaha iya 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 amin amin selamat menikmati